Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama KKYT Topik kali ini saya akan membahas tentang Dunia Persilat Ternagi Dimana Kita Sebagai persilat Setelah latihan Mesti kan harus mengembangkan Harus mengembangkan Silat kita Atau Menyebarkan atau Mengajarkan Ke orang-orang yang ingin Berlatih atau belajar silat Intinya dengan Dia niat ikhlas Dan gak ada paksaan Untuk ikut silat tersebut Nah tentunya Ini silat yang saya ikuti ya Yang saya Kembangkan Yaitu Pagar Nusa Mungkin juga silat-silat lain Atau Pencah-pencah silat lain Sama juga Ataupun Organisasi Dan juga NU NU kan ada Banyak kan Banom-banom Seperti Ibnu IPPNU Ansor Fatayat Dan Banser Dan lain-lain Nah tentunya Di Pagar Nusa Kita kan Mewadai Membidangi Dunia persilatan Tidak cuma Kalangan Remaja Tapi mulai Dari anak Kecil Sampai Orang tua Atau Orang sepuh Dari kecil Dewasa Sampai orang sepuh Itu Kita membedangi Semua tersebut Tidak membedakan Umur Dan Status Jadi Di NU Itu Ada Banom Yang Syaratnya Itu Mulai dari Anak-anak Sampai Orang tua Itu Bisa menjadi Anggota Nah itu dia Nah Apa sih Sulitnya Mengembangkan Organisasi Pencaksilat Atau Perguruan Pencaksilat Ya tentunya Kita harus Sabar Istikomah Ikhlas Tentunya Karena di Dunia persilatan Entah itu Persilatan Di Perguruan Apapun Ya ini Rata-rata sih Kita mengembangkan Pencaksilat itu Dengan ikhlas Tidak Menuntut Biaya Apapun Mungkin ya Kopi Atau itu ya Wajarlah Gitu Kita Tidak 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 Setiap bulan Segini Bayar Segini Tidak Ya kita Ngembangkan Pencaksilat Khususnya Pegarnosa Dan mungkin Yang lain Organisasi lain Itu sama saja Kita mengembangkan Pencaksilat Asil budaya Indonesia Itu Dengan Ikhlas Dan Tidak 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 Paksaan Yang Pengen Ikut Ya silahkan Ikut Bahkan Dulu Saya Mengembangkan Silat Selama Satu Tahun Itu Saya Tidak Kerja Saya Bilain Tidak Kerja Bahkan Saya Waktu Itu Baru Nikah Baru Nikah Ya Kondisi Keuangan Pun Juga Nipis Ya Tapi Ya mungkin Itu Jalannya Saya Saya Bisa Mengembangkan Pak Pegarnosa Di Daerah Saya Dan Alhamdulillah Sekarang Sudah Bergembang Pesat Waktu Itu Kan Saya Di Desa Pertama Itu Cuma Saya Sendiri Dan Alhamdulillah Ada Teman Menjadi Empat Yang Sudah Di Warga Di Selingi Atau Disambil Kerja Jadi Saya Di rumah Itu Sendiri Melatih Dan Teman Saya Itu Kalau Pulang Ya Ikut Melatih Tapi Saya Itu Gimana Ya Satu Tahun Itu Saya Mencari Pekerjaan Susah Sekali Ya Mungkin Itu Jalannya Untuk Mengembangkan Pegarnosa Dan Dulu Pas Merintis Di Lembongan Di Desa Yang Saya Pondo In Atau Saya Mondok Itu Juga Saya Yang Merintis Pertama Dan Alhamdulillah Juga Berkembang Pesat Dan Awalnya Pun Mengembangkan Itu Sangat Sulit Gimana Perpindah Tempat Dan Masalah Izin Dulunya Juga Pernah Dipondok Tapi Karena Saya Sungkan Karena Saya Sungkan Tidak Ada Izin Jadi Alhamdulillah Dikasih Tempat Oleh Teman Yang Itu Pun Warga Dari Pegarnosa Diberi Lahan Untuk Latihan Dan Berkembang Berkembang Dan Sampai Berpindah Lagi Di Masjid Masjid Desa Tersebut Dan Juga Sekulan Sekulan Di Diat Tersebut Yang Di bawah Namanya NU Di bawah Ma'arif NU Jadi Kita Mengembangkan Pagar Nusa Itu Jangan Takut Kita Enggak Makan Insya Barokah Karena Pencaksilat Pagar Nusa Itu Adalah Yang Mendirikan Dada Poro Piyai Poro Sepo Poro Baid Poro Ulama Yang Mendirikan Pagar Nusa Yang Tentunya Ikhlas Untuk Mendirikan Mengembangkan Pagar Nusa Intinya Kalau kita Mengembangkan Jangan Takut Untuk Kita Enggak Makan Insya Allah Kita Dijamin Oleh Allah Bukan Juma Pagar Nusa Mungkin Juga Pencaksilat Lain Dan Tentunya Kita Menyebarkan Mengenalkan NU Kepada Anak Anak Atau Kalangan Muda Dengan Memperkenalkan Silat Pagar Nusa Karena Sekarang Itu Juga Banyak Anak Muda Yang Tau Apa Itu NU Apa Itu Muhammadiyah Dan Organisasi Organisasi Lain Jadi Jadi Saya Saya Menggembarkan Pagar Nusa Itu Tujuannya Tidak Cuma Seni Bila Dijamin Silat Saja Tapi Tentunya Juga Mengenalkan Atau Menyampaikan Da'wah Dengan Pencaksilat Mengenalkan Kalangan Muda Agar Lebih Tahu Organisasi NU Dan Juga Kita Mengamaliahkan Amalan NU Seperti Tahanilan Yasinan Tapi Kita Tidak Ngerti NU Jadi Kita Jangan Takut Untuk Tidak Makan Insya Allah Kita Mengembangkan Kalau Ikhlas Insya Barokah Demikian Dari Saya Ini Mungkin Konten Yang Mungkin Tidak Bentik Tidak Apa Demikian Dari Saya Mungkin Adakah Salah Kata Atau Kata Kata Yang Tidak Baik Saya Tolong Dimaafin Demikian Dari Saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Salam Untuk Semuanya Salam Semangat Pengembangan Pagian Nusa Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Boeing Buka